Juga masih terkait dengan kecelakaan lalu lintas dimana hendak menghindari penyeberang jalan di jalanan menurun. Sebuah mobil pick up di Batang, Jawa Tengah malam tadi terguling karena tidak mampu menguasai laju kendaraannya. 16 orang tewas dalam kecelakaan tunggal ini. Pengemudi mobil pick up bernama Samaan ini diamankan ke Malposek, Bawang. Samaan yang juga merupakan warga desa si bebek ini mengalami luka di bagian tangan kanannya dan lecet di bagian kakinya. Dalam kecelakaan ini, Samaan mengaku hilang kendali saat melintas di jalanan menurun karena kaget ada beberapa anak-anak yang akan menyeberang jalan. Setelah itu, dirinya tidak sadarkan diri hingga akhirnya mobil yang nikmudikannya terguling sebanyak tiga kali. Sadar dari atas, dari atas sudah sadar bahwa itu ada orang, anak tiga, kecil-kecil yang mengganggu perjalanan saya. Sampai tiga kali saya klapson, terakhir kalinya dia lewat, terus saya yang tenang. Dalam kecelakaan tunggal ini, 16 dari 32 penumpang tewas, usai mobil pick up dengan nomor polisi G1987FC. Terguling saat melintas di jalan menurun, Jembatan Desa Purbo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Dari data tim medis Puskesmas Bawang, 16 penumpang yang tewas mengalami luka di kepala dan patah tulang. Para penumpang yang merupakan warga desa si bebek Bawang ini, hendak menuju desa Among Grogol, Bimpung. Kini seluruh korban telah dibawa pulang untuk dimakamkan. Dari Batang, Jawa Tengah, Surgiono memberitakan.